yo hi welcome back to my channel again perlu saya sampaikan di awal sebelum kalian mencoba untuk memperbaiki Dremel ini kalian siapkan dulu alat tester untuk mengetes listrik dari Dremel ini nanti tersambung dengan baik atau enggak kalau saya bikin dari baterai saya pakai baterai 18650 disini tapi pakai baterai biasa juga bisa terus lampu LED dan tiga buah kabel yang dua panjang yang satu pendek jadi persis seperti skema yang saya gambar ini Oke sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya buat kalian yang Dremel nya masih dalam masa garansi lebih baik bisa kalian garansikan saja tapi buat kalian yang masa garansi dari Dremel rotary toolnya sudah habis mungkin tutorial kali ini bisa jadi solusi kalau saya sendiri waktu ada kendala dari Dremel saya ini saya putuskan untuk membongkar sendiri di rumah ya supaya bisa ngasih tutorial tutorial untuk kalian jadi dengan sengaja garansinya saya hanguskan nah buat kalian yang mau ikutin tapi masih dalam masa garansi ditanggung sendiri ya kalau hangus garansinya bisa kita lihat Dremel saya sama sekali tidak ada respon padahal listriknya sudah tersambung saya coba nyalakan beberapa kali juga tidak mau menyala Oke yang pertama perlu kita lakukan adalah membongkar Dremel 3000 ini yang perlu kalian siapkan obeng obeng cutter dan sekarang saatnya kita bongkar Dremel 3000 ini disini saya memotong stikernya ya untuk saya pribadi saya potong saja supaya nanti kalau ada masalah lagi lebih gampang membongkarnya langkah selanjutnya kita cek dulu sebenarnya langkah pertama ya kita pastikan dulu karbon berasnya ini sudah aus atau belum bisa kita lihat disini karbon beras punya saya masih banyak ya berarti masalahnya ada di bagian dalam biasanya pada lilitan kawat tembaganya oke sebelumnya buat kalian jangan skip videonya karena takutnya kalau kalian skip nanti ada beberapa langkah yang terlewat terus bisa gagal perbaikannya oke kita buka dulu casingnya hati-hati karena biasanya ada per di dalam sini kita lepas juga casing penutup dari karbon beras Nah biasanya masalahnya disini salah satu keuntungan menggunakan Dremel 3000 ini adalah peletakan kabel-kabelnya itu atau sambungan sambungan-sambungan dari komponen-komponen di dalamnya ini kebanyakan menggunakan soket ya jadi tidak disolder lepaskan dulu karet penutup di bagian bearing oke kita ambil emerturnya ya kalau dari banyak kasus di luar sana biasanya di bagian soket ini jadi di penempatan ujung dari lilitan kawat tembaga ini biasanya putus karena terlalu panas kita tes dulu sambungannya kalau memang listriknya tersambung pasti lampu ini menyala seperti bagian atas sini nah di bagian yang bawah lampu tidak nyala jadi lampunya mati ya untuk bagian bawah ini berarti masalahnya ada di soket bagian bawah kita tandai dulu bagian yang bermasalah pakai spidol atau apapun supaya tidak keliru nanti membongkarnya kita lepas dulu soketnya di bagian ini konektor ini nah di bagian ujung dari kawat tembaga ini punya saya sudah lepas ya ini sudah putus ini enggak saya lepas tapi memang sudah sudah lepas dari sananya karena putus kita cabutnya dari sorry kita bongkar lilitannya itu dari bagian bawah cari lilitan yang paling luar memang biasanya ini terletak yang paling luar ini dia lilitannya kita lepaskan satu lilitan saja Oke kita buka dulu lilitannya seperti ini setelah itu kita pasangkan lagi ke dalam soket seperti ini jangan dipotong dulu karena nanti tujuannya untuk dites terlebih dahulu apa memang benar ini yang rusak kalau sudah terpasang langsung saja kita masukkan kembali pin konektor atau soket yang kita lepas tadi sampai sini juga tidak usah dipotong dulu kita tarik sedikit tidak usah terlalu keras supaya lebih rapat lalu kita dorong menggunakan obeng supaya soketnya lebih ini ya lebih nempel kalau sudah sebelum memotong sisa dari kawatnya tadi kita tes dulu menggunakan alat tes yang sudah kita bikin tadi bisa kita lihat di sini lampunya sudah nyala ya jadi memang masalahnya di konektor atau ujung tembaga yang tidak tersambung dengan konektornya kalau sudah kita pastikan nyala semua sekarang kita potong menggunakan gunting kuku supaya rapi jadi seperti itu sebelum kita pasang kita bersihkan dahulu biasanya banyak-banyak debu-debu kalau saya biasanya gunakan untuk mengukir kerajinan aluminium dan kayu itu biasanya suka ada serpian-serpian yang masuk ke dalam nah ini kita bersihkan terlebih dahulu baru setelah bersih oke kita pasangkan lagi kita gabungkan lagi bagian-bagian komponen tadi semuanya dan pasang juga karet penutup bearing bagian belakang Oke kalau sudah kita pasang ke bodi pokoknya kita pasang sesuai urutan pada saat kita bongkar tadi kita pastikan juga baut-baut bautnya ini jangan sampai ada yang tertinggal jadi sebenarnya masalahnya cuma di ujung kawat tembaga yang putus di bagian dalam mayoritas Dremel 3000 mengalami masalah ini kalau pengalaman pribadi saya setelah kita perbaiki bagian ini ya kondisinya jadi lebih baik listriknya lebih lancar dan sampai saya upload video ini pun belum terjadi kemacetan lagi video ini sebenarnya saya bikin sudah lama sekitar satu tahun lalu jadi Dremel ini ada masalah waktu umur tiga bulan saya pakai kenapa baru saya upload sekarang ya tujuannya buat ngetes dulu bener atau enggak tutorial yang saya bikin ini dan sekarang saatnya kita coba oke Dremelnya sudah berfungsi lagi sekarang sudah normal semoga bermanfaat tonton juga video-video saya yang lain playlistnya ada di bagian akhir video ini atau bisa langsung kunjungi channel arvin pandu klik saja arvin pandu di kolom search YouTube pasti keluar yang paling atas buat kalian yang belum subscribe buruan subscribe dan nyalakan juga loncengnya supaya enggak ketinggalan video-video dan info terbaru dari saya juga ide-ide terbaru dari saya tentunya kalau dirasa video ini bermanfaat berikan like nya kalau tidak terbantu dengan video ini kalian dislike juga enggak masalah buat yang kurang jelas atau punya pengalaman lain dengan Dremel juga khususnya Dremel 3000 bisa tanyakan atau komen lewat kolom komentar di bawah saya arvin pandu keep staples and be limitless see ya selamat menikmati